jambing ular piton juga kalau malam makhluk astral ini disini markasnya guys makanya saya juga harus berdoa ya supaya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa bismillahirrahmanirrahim kutuk di Limbata lokal akhirnya dapat ini mungkin lumayan panjang ini ke-15 sentian guys Halo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ketemu lagi dengan update channel hari ini akan mencoba mencari spot apa atau me melihat meninjau spot Hai sana ya sana jenis Limbata katanya kata temen saya itu banyak-banyak sana Limbata di daerah sini cuma daerahnya agak lumayan Hai angker ini agak ya agak lumayan melakukan jadi saya memang harus berhati-hati Hai nanti coba spotnya kayak apa ya ini karena ini jauh dari pemukiman dan saya keberani sendirian ya Oke ini jalan menuju spot cananya ya karena katanya banyak sekali ya banyaklah banyak sana jenis Limbata di daerah sini memang daerahnya agak sedap-sedap ini kalau malam enggak bakal berani yang siang-siang saja saya ini agak merinding merinding ya ya Hai ya ini jalannya curam sekali ya bismillahirrahmanirrahim jalannya super curam guys kalau sampai ke klaset sudah Hai kapal ini tuh tadi ada orang mau nyari apa enggak tahu disini itu daerahnya daerah banyak aliran air ya air dari dari sungai-sungai kecil atau kalen ya jadi sportnya di samping Limbata di sini juga sport ular piton ya guys saya banyak sekali ular piton disini disamping ular piton juga kalau malam makhluk astral ini disini markasnya guys makanya saya juga berdoa ya supaya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa bismillahirrahmanirrahim ini jalannya sangat curam sekali ya menuju surat spotnya nanti coba seperti apa siapa tahu bisa berhasil atau bisa menemukan sport yang di kasih tahu sama temen saya ya puluh jalannya ini luar biasa ini bukan kalau ini seperti hari-hari yang ada airnya ini ada air terjun ya di sini dari terjun tempatnya memang jarang sekali tergama oleh manusia ya guys saya lanjut ke tempat sportnya ini harus hati-hati saya caranya sangat licin sekali oke di sini kemungkinan sportnya itu disini ya kemungkinan ya kemungkinan di kali-kali ini cuma saya memang belum membawa pakan makanya bisa kacing-kacing kecil ya kacing kecil buat pakan bermancing limbatannya ini kemudian di aliran sini ya di aliran sini yang sportnya ini kalau nginjak-nginjak rumput-rumput seperti ini ini sangat mengerikan ya takutnya berlintah atau ada apa-apa tidak agak ngeri oke saya mau nyari pakan dulu ya ini belum belum bawa pakan dari rumah saya lanjut nanti ya guys cari pakan dulu ini ini nyari pakan nya di dekat-dekat sini aja ya ini kayaknya banyak sekali apa untukkan cacing kalau tempat saya bilang itu untukkan cacing nanggur Hai nari cacing lah Hai ikan limbatan itu biasanya predator ya ya dengan kali makan cacing atau kotok kecil cuma kotok kecil itu nyarinya susah orang-k恩 orang-kotok kecil ya orang-orang 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 Hai angges Hai di pot mancing nyumbatannya hai 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 ini dari sini itu banyak karena darah seperti darah apa sih ya udah paham pecak jadi banyak sekali sasing-sasingnya ini kalau dibikin kolam ini darah ini bagus sekali ya untuk karena pakan alaminya juga banyak cuma memang proses pemanenannya yang susah kalau darah ke sini karena harus naik jalannya itu luar biasa curam kalau mau panenannya itu sangat susah terus rawan kali pencurian ini banyak sekali kasihnya ya hai hai saya ini udah dapet beberapa ekor ada puluh ekor kata dayanya guys cukup ya segini aja dulu nanti kalau kurang nyari lagi eh langsung ke spot pemancingannya dulu selanjutnya guys ini jalan dulu karena jalannya becak sekali jadi harus hati-hati ini matiin saja oke guys itu kita sudah dapet spotnya ya kita dinyari-nyari tempatnya agak enakan agak susah ini ada spotnya siapa tahu disitu ada ikan sana limbatannya ya karena di daerah pesawahan katanya itu banyak ikan cananya ya teman saya yang sama orang yang menggalap sawah disini katanya banyak sekali ikan kalau di tempat saya itu namanya benar kutuk ya kalau nama karanya itu sana karena limbatan maka saya persiapkan dulu ya ya persiapkan dulu tempatnya ini agak enak saya mau ini dari sini nanti siapkan dulu ya nanti sambil kalau ada yang lari itu wayanya sambil dipersiapkan ya oke disiap-siap siapkan kameranya dulu nanti saya pasang oke biar enak taruh pancingnya ya kasih tempat baru Oke kita tahu benar ya kita temen saya oke tapi memang kalau di daerah itu yang namanya oh langsung dapet guys wah ini dapet ikan nila dapet ikan nila guys oh bukan nila apa namanya ini kalau tempat itu namanya betok ya ini dapet ikan betok kecil nggak nyangka ini siapa tahu nanti ada limbatannya ya ini guys lumayan kecil kasih air ini dapet ikan Marsela soalnya kalau ada orang hilang itu Marsela nah itu langsung di Sumber Marsela kecil ini kasih air ya dia enggak mati kasihan oke pasang umpan lagi pasang umpan lagi ya guys ini ya pakai cacing ini ini siapkan nanti langsung di Sumber lagi tadi baru berapa detik langsung di Sumber tersapa namanya maling kesapa tempatnya sempit sekali benernya itu cuma siapa tahu ada Hai cananya ya Hai cana libatah oke Hai siapa tahu ada cana libatahnya ini mancing emang harus sabar ya boleh keburu nafsu nah sportnya memang asal sempit sekali itu ya karena ikan sana biasanya itu ikan teritorial menjaga daerah kekuasaannya ya itu ada tarikan itu guys nah itu ada tarikan kita tahu sana biasanya ke sana itu kencang marinya ya langsung tarik seset gitu wow ikan kepiting dah guys dapet kepiting hahaha dapet kepiting ini kepitingnya juga ikut makan guys kepiting ini ini ikannya gak habis apa rupanya masih ya guys hai 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 bahasa dapat ke piting piting kecil ini dimusnahkan saja karena ini ngurusak ada tarikan lagi guys Hai gara-gara ada tarikan lagi Oke sabar ya guys itu ada tarikan lagi guys ada tarikan wuuh kali kecil kira ini bata guys tapi malah dapet lele kecil dapet ikan lele kecil ini lele kecil guys oke dapat ikan lele kecil itu ekor lumayan weh pasang umpan lagi asang umpan lagi guys asang umpan lagi hai 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 house ntarikan saya nggak jadi oh oh ede akhirnya akhirnya dapet juga guys akhirnya dapet limbata atau kutuk ini depan saya bahasanya ya kutuk ini limbata lokal akhirnya dapat ini mungkin lumayan panjang ini 15 sentian guys ini harus lebih aman kan iya guys dapet tiga ekor lumayan oke ini jangan sampai loncet karena seperti ini gampang sekali loncetnya ini makanya sampai ke dalam limbata makanya sampai ke dalam susah dicopot gigit ini gigit guys gigit guys di matanya guys jangan sampai lepas susah sekali dicopot kurut susah sekali lepasnya nah Alhamdulillah pernah guys ini dia limbata atau ikan lokal ini kutuk kalau tempat saya namanya guys Alhamdulillah guys dapet tiga ekor yang satu Marsela satunya ikan lelek kecil dan yang satunya limbata Alhamdulillah berhasil ya ini berarti membuktikan bahwa teman saya itu enggak bohong di sini itu sebanyak spot kalau banyak ikan limbatanya spot limbata yang cukup menarik nih ya nanti mungkin lain kali saya akan datang lagi ke sini ya ini cuasanya juga sudah sangat agak mendung-mendung ini guys dan ini sudah merinding-merinding karena di tempat ini ya kalau di sini itu jarang sekali orang lewat ya Oke sampai di sini dulu ya guys nanti saya mau pulang ke atas ini sendirian jalan juga sangat terjal ya guys eh dan sudah siang ya waktunya pulang ini nyekar ya harus ya karena tempatnya juga sangat poin odok kopiting jumbo ini tuh dimatiin saja ini ya guys eh merusak nih kalau bernyata seperti itu tuh merusak-rusak tanggul pematang sawah atau pematang atau tanggul kolam Hai peh perjalanan pulang yang sangat menakutkan ngeri-ngeri sedap ini ya guys ke dalam pulang yang lumayan ngeri-ngeri sudah air terjunya disana ya guys tarik kalen kalau tempatnya itu namanya kalen kali kecil kali kecil disini banyak sekali air ya disini banyak sekali air dan tempatnya juga sangat lembab juga naik ke sana ya kalau sepintas saya enggak ada jalan cuman kalau Hai platen nanti ketemu jalan ini guys kalau yang tadi saya berangkat ya ikutnya juga lewat ini lagi sampai ngapan ini guys Oke guys itu saja ya mancing cana limbata barang apa channel semoga bisa apa ya bermanfaat apa enggak ini ya bagi teman-teman semua ini petualangannya guys petualang barang apa channel mancing limbata di tempat yang angker Bismillahirrahmanirrahim gajang ganggu ya Mbah ini bau roksa temeniki bulu penumpang lewat mawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih jauh sekali jalannya